Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita tidak akan merevisi suatu mod ataupun bermain game bus simulator Indonesia ya tetapi kita akan mengupdate informasi yang terbaru pastinya kalian sudah tahu ya untuk informasi ini karena sudah di-share di channelnya Pak Farid Madiwan ya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk informasi pada kali ini kita akan merevisi suatu mod ya tetapi ini bukan mod busit biasa tapi ini adalah mod codonim atau mod editannya dari bus ori yang diedit menjadi rombakan ya rombakan yang sebelumnya jetbus 2shd menjadi jetbus 3 voider shd Oke untuk modnya seperti ini ya ini modnya panjang sekali terlihat panjang karena ini bersaksiskan Scania k410ib dan disini untuk interiornya masih masih kosong ya kemungkinan yang dibuat ini adalah bagian luar dulu dan kemungkinan ini modnya bakalan keren banget ya untuk mod ini karena ini modnya menggunakan selendang geprek yang tentunya sudah facelift ya atau versi yang terbaru tentunya dan untuk luarannya ini enggak jauh beda ya sama mod-mod biasanya tetapi ini yang bikin spesial adalah ini dipasangkan di codonimnya ya kan biasanya kalau mod itu kan kita sudah biasa ya kalau mod itu tetapi ini di codonimnya yang pastinya nanti harapan kita nanti lampu shennya bisa mengalir ya sama ada strobo tentunya dan disini untuk eksteriornya nah ini standar ya untuk variannya belum ada aksesoris tambahan dan ini menggunakan weldop dari adiputro ya untuk weldopnya ini dan ini modnya keren banget untuk mod ini nah untuk overall itu enggak ada perubahan ya seperti mod-mod pada biasanya oleh mod dari Mas Angga Saputro sama Pak Farid Madiwan untuk luarannya ini sama guys enggak jauh beda sama yang mod ya lalu kita cek untuk gambar yang kedua gambar kedua ini adalah dari channel Youtubenya Pak Farid Madiwan ya kalian bisa cek dan untuk modnya ini sudah dipasangkan kursi-kursi ya kursi terus interiornya sudah ada ini sudah ada interiornya ya guys untuk ini dan sudah ada kursi-kursi ini dan diatasnya ini ada WIP replace SHD Maliu codonim ya berarti ini dibuat untuk codonim ya Wah pasti keren banget ini guys dan seperti yang saya bilang tadi ini menggunakan kursi-kursi sekalanya K360 ya atau yang varian non-tronton dan kalian di sana juga bisa untuk berkomentar ya berapa RAM yang kalian gunakan untuk HP atau device kalian ya jadi kalian bisa berkomentar di sana dan pastinya juga mod codonim ini biasanya bisa buat mabar ya yang pastinya seru banget nanti bakalan jadi kita tunggu saja dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe untuk channel saya dan channel Youtubenya Pak Farid biar tidak ketinggalan informasi terbaru Oke mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan dan pada kali ini kurang lebihnya mohon maaf saya Fafri Shabtian channel salam visit mania